Assalamualaikum sahabat lain sinema, kali ini kita bertemu lagi di ringkasan film yang baru Mimin upload lagi. Mohon maaf selama ini Mimin tidak nge-upload video karena kesibukan kerja. Oke, gak usah kebanyakan bacot, mending kita simak langsung cerita filmnya. Siapkan kopi, cemilan dan kuatkan ikat pinggang kalian. Cerita diawali dengan sebuah pesawat terbang yang berada di ketinggian 30 ribu kaki. Terlihat pilot sedang menginformasikan situasi penerbangan kepada penumpang bahwa mereka akan tiba di London sekitar 7 jam lagi. Dengan kondisi langit yang cerah dan penerbangan yang aman. Dan selamat menikmati liburan dan penerbangan kalian. Namun selagi pilot dan kopilot sedang bersantai tiba-tiba mereka mengalami sedikit gangguan di sayap pesawat sebelah kiri. Dan parahnya lagi tiba-tiba awan gelap muncul di hadapan mereka dan menambah ketegangan di ruang kemudi pesawat. Dengan petir yang menggelegar dan mesin pesawat yang mengalami masalah, menambah riuh dan kepanikan yang sangat menakutkan. Tidak dapat dibayangkan jika mereka jatuh dari ketinggian 30 ribu kaki. Pilot pun langsung memberitahukan kepada penumpang untuk jangan panik dan tetap bersiaga dan mengencangkan sabuk pengaman karena kita akan mengalami sedikit masalah. Pesawat pun mulai berguncang. Terlihat semua penumpang sangat ketakutan. Terlihat badan pesawat sudah mereng ke kiri dan ke kanan dengan guncangan yang hebat, sang pilot pun tetap berupaya untuk mengendalikan pesawat, namun awan kelam yang berlubang dan petir yang menyambar-nyambar hebat tak terelakan. Seolah-olah lubang di awan itu ingin menyedot pesawat untuk masuk ke dalam lubang. Semua penumpang terlihat sangat ketakutan dan mereka seraya berdoa untuk keselamatan mereka. Setelah berjuang dan berdoa akhirnya mereka melewati awan hitam yang berlubang tersebut. Ternyata mereka melintasi tepat di atas segitiga bermuda. Akhirnya penerbangan pun kembali normal. Lalu pilot dan kopilot memeriksa semua instrumen pesawat dan mengecek bahan bakar yang mereka punya, Alhamdulillah ternyata masih baik-baik saja. Namun ada beberapa instrumen yang mengalami masalah, pilot pun mencoba menghubungi petugas terdekat. Namun panggilan pilot tersebut tidak ditanggapi oleh menara pengawas, seolah-olah koneksi mereka terputus dan membuat pilot menjadi kebingungan. Kopilot pun segera mencari solusi kenapa koneksi mereka terputus. Di radar pun tidak terlihat tanda-tanda signal menara pengawas, seolah-olah mereka sekarang terbang di langit antah berantah tanpa panduan menara pengawas. Mereka pun bingung apa yang sedang mereka alami. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah pesawat tempur yang melintas tepat di samping mereka, dengan begitu menambah lagi kebingungan dan ketakutan mereka. Mereka pun bertanya kepada pramugari apa yang sedang terjadi. Pramugari pun berkata kita sama-sama menunggu kabar dari pilot, setelah ada kabar kalian pastilah akan diberitahukan secepatnya. Namun beberapa orang penumpang memaksa masuk ke kokpit pesawat dan ingin segera mendapatkan jawaban dari pilot. Setelah itu, seorang dari penumpang melihat di radar mereka tidak ada satupun signal dari menara pengawas. Pesawat yang melintas tadi adalah pesawat tempur Jerman, berarti mereka sedang terbang di atas negara Jerman. Sepertinya kita terbang di tahun 1940, karena di Jerman Barat tahun 1940 belum ada menara pengawas. Pilot pun tambah kebingungan. Seolah-olah pesawat ini mundur melewati mesin waktu, kembali ke tahun 1940-an, di mana Jerman dan Perancis sedang berperang. Dan pesawat ini pun tepat terbang di daerah yang sedang mengalami konflik. Pilot pun masih berfikir semua ini masih tidak masuk akal, masa kita melewati badai mesin waktu, ini sungguh kejadian tergila ungkap sang pilot. Terlihat dua orang penumpang mencoba menganalisa kejadian yang sedang mereka rasakan. Dan mereka merasa dan sangat yakin kalau mereka terbang di tahun 1940-an. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya pilot mendapatkan koneksi dari menara pengawas. Benar saja ternyata mereka sedang melintasi daerah konflik yang sedang berperang. Pilot pun meminta bantuan agar diarahkan untuk segera mendarat. Menara pengawas pun bertanya dari bagian militer apa? Pilot pun menjawab kalau ini adalah penerbangan komersil internasional dan dijawab kembali kalau penerbangan komersil dilarang melintas di daerah yang sedang berperang. Pilot pun bingung bagaimana cara menjelaskan apa yang baru mereka lalui, tentu saja menara pengawas sangat tidak mempercayai keterangan pilot tersebut. Mereka diminta keluar dari jalur penerbangan sesegera mungkin agar tidak terjadi penembakan oleh tentara Jerman yang sedang berperang. Kemudian terlihat seorang prajurit Jerman sedang melaporkan berita tersebut kepada komandanya. Tentara Jerman pun mendapatkan info kalau akan ada sebuah pesawat besar yang akan melintas dan diperkirakan pesawat tersebut adalah pesawat pengebom dari Perancis, sedangkan itu adalah penerbangan komersil internasional. Dan akhirnya pesawat tempur Jerman pun muncul tepat berada di sisi samping dan belakang pesawat komersil tersebut. Mereka pun ditembaki secara membabi buta. Semua ketegangan dan ketakutan bercampur aduk di dalam pesawat. Pilot pun melakukan manuver gila dengan menukikan moncong pesawat ke arah bawah dan langsung menaikkan kembali moncong pesawat, mungkin maksudnya untuk mengecoh pesawat tempur Jerman yang sedang memburu mereka. Sangat kasihan sekali kopilot pun tertembak tepat di bagian samping perut. Apakah ini akhir dari nasib mereka? Pilot pun masih tetap berjuang untuk menghindar dari serangan pasukan Jerman tersebut. Tidak lama kemudian pesawat tempur Jerman pun meninggalkan mereka sepertinya mereka telah keluar dari zona konflik. Serasa aman, pilot pun keluar untuk memberitahukan apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Sang pilot yang bernama Kapten William berkata kalau penerbangan kita ini bukan hanya melewati badai, namun lebih dari itu. Lebih tepatnya kita melintasi mesin waktu dan mundur ke tahun 1940-an di mana Perancis dan Jerman sedang berperang hebat. Terima kasih telah menonton!